. Selatan Ibrahimovic tampil memukau ketika membawa AC Milan mengalahkan AS Roma dalam laga pekan ke-11 Liga Italia di Stadion Olimpico, Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski bermain di kandang Roma, Milan sukses meraih kemenangan 2-1. Dua gol Irosoneri dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic, menit ke-25, dan Frank Kesi, 57. Ada pun satu gol Igi Alorosi dibukukan Stefan L. Sarawi, menit 90 plus 3. Seusai pertandingan melawan AS Roma, Zlatan Ibrahimovic mengutarakan rasa syukur terkait kemenangan AC Milan. Ibrahimovic tahu betul kekuatan AS Roma saat bermain di kandang pada ajang seri A 2021-2022. Sebelum melawan AC Milan, Roma tak terkalahkan di kandang. Rinciannya, Roma meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Oleh karena itu, Ibrahimovic yang gembira dengan kemampuan Milan meraih 3 poin di markas Roma. Penampilan yang hebat, kami tahu laga itu tidak mudah. Roma tidak terkalahkan di kandang pada musim ini, kata Zlatan Ibrahimovic seperti dikutip bolasport.com dari DAZN. Namun, kami bermain sangat bagus dan harus melanjutkan performa dengan keyakinan dan tempo seperti ini, ucap Ibrahimovic lagi. Zlatan Ibrahimovic juga merespons soal lesakan kegawang AS Roma yang menjadi gol ke-400 dirinya di Liga Domestik. Gol tersebut bahkan terasa lebih spesial karena lahir dari eksekusi tendangan bebas yang jarang dilakukan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic diberitahu bahwa kecepatan gol free kick yang dia ciptakan mencapai 101 km per jam. Akan tetapi, Ibrahimovic menilai kecepatan tendangan bebasnya lebih dari itu. Menariknya, Ibrahimovic sambil bercanda mengungkapkan ingin mengurangi kekuatan tembakannya. Saat ini Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun, tetapi masih sanggup mengemas gol fenomenal. Ah, biasanya lebih cepat, setidaknya 200 km per jam, kata Zlatan Ibrahimovic sembari tersenyum. Saya pikir saya harus memperlambat tembakan saya di usia tua, ucap Ibrahimovic menambahkan. Terima kasih telah menonton!